Kena gores pisau, misal, terus luka. Anda sakit, lalu Anda mencari pengalihan-pengalihan agar rasa sakit ini tidak terasa. Pertanyaan saya, sakitnya masih ada nggak? Lukanya masih ada nggak kalau nggak diobatin? Terus Anda berharap dengan Anda mengalihkan nonton TV dan sebagainya, mungkin Anda ngelupain bahwa sakit. Begitu Anda tidak beraktifitas apapun, begitu Anda sadar, Anda akan menyadari lagi bahwa ternyata masih sakit lho. Berarti kalau mau obatin rasa sakit ini gimana? Ya Anda harus obatin, harus kasih obat. Begitu sakit ini disalepin, mungkin yang terjadi perih. Sakit, nggak nyaman, tapi lambat lawan lukanya sembuh nggak? Sembuh. Bukan berarti ketika sudah sembuh, bukan berarti Anda harus lupakan kalau di sini pernah terluka. Benar? Kalau udah sembuh, terus Anda ingat lagi, oh dulu pernah terluka, tapi udah nggak ada. Nggak usah didramatisasi. Nggak usah di kayak, dulu saya pernah luka di sini, saya sakit. Udah nggak usah, dulu pernah terluka, selesai. Itu artinya adalah, orang-orang yang toxic positivity, setiap ada perasaan nggak nyaman langsung mencari pengalihan, itu semakin ambruk. Maka, bagian dari perjalanan kita rizu terhadap ketetapan Allah adalah menerima luka ini dan mau pelan-pelan membasuk luka ini. Pelan-pelan itu kayak dikasih nih, ikut kelas healing ini, diobatin satu kali. MENG. MENG. Terima kasih.